Intro Ya masih menjadi perbincangan sampai dengan saat ini perlu tidaknya film G30S PKI tapi kami akan hadirkan pemirsa cuplikan dari film G30S PKI ini seperti apa mungkin bagi anda yang lupa kaitannya dengan film ini atau masih penasaran sebenarnya film ini seperti apa sih kami hadirkan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara mereka mengaktif para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani suatu fakta mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Pantalan agar tak ternyata menurut anggota Gerwani yang dilatih disini yang sekarang tertangkap di Cirebo adalah orang dari Jawa Tengah jauh daripada daerah tersebut sebaiknya tidak usah mandi Jendral paling tidak cuci muka toh dan berpakaian tidak usah berpakaian hancang kalian tahu apa kalian jadi apa tidak sebaiknya saya berpakaian jalan darah itu warnanya merah Jendral seperti amarah penderitaan itu pedih Jendral pedih saya orangnya pelan tapi pasti belum juga mau bicara ada yang mengatakan bahwa film G30 SPKI ini perlu untuk ditayangkan kembali agar kita tidak melupakan sejarah namun di satu sisi ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi sejarah kelam ini diulang ke dalam masa seperti saat ini dengan adanya pemutaran ulang film G30 SPKI atau membuat kembali film G30 SPKI dengan versi yang baru jadi perlu atau tidak sebenarnya film G30 SPKI ini kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan para tokoh yang juga turut andil atau turut serta dalam pembuatan film G30 SPKI ini sendiri saya panggil Tante Yayang Cenur selamat malam terima kasih sudah hadir di Talk to Anews pada malam hari ini cukup berperan begitu ya dalam pembuatan film G30 SPKI ini bersama Pak Arifin Cenur tentu saja saya waktu itu sebagai pencatat adegan jadi pencatat continuity kalau shooting itu kan juga lompat-lompat ya dari shot pertama ke shot lima kembali lagi ke shot dua nah itu saya mesti catat endingnya shot satu itu kayak apa supaya kalau kembali ke shot dua enggak 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 kacau enggak jumping juga ya jadinya ya juga untuk dubbing untuk masalah editing masalah dubbing dubbing itu kan mesti persis gitu nah kadang-kadang yang kata dapat itu dibuat sebagai bisa jadi dia ngomongnya apa sih kok enggak sesuai dengan skenario nah itu saya punya catatannya apa yang sebetulnya dikatakan pada take yang tersebut oke artinya Tante cukup paham apa isi sebenarnya dari film G30 SPKI pada saat itu dan runtutannya seperti apa begitu ya cukup paham kemudian di samping ya kalau anda melihat mungkin anda akan teringat dengan salah satu sosok begitu yang cukup terkenal sudah memimpin negara kita begitu ya yang juga turut berperan dalam film G30 SPKI ini sih saya panggil om mungkin om Amarosa Katamsi yang berperan Amaroso Amaroso mohon maaf yang cukup berperan dalam film G30 SPKI berperan sebagai Bapak Soeharto pada saat itu selamat malam terima kasih sudah hadir selamat malam sehat selalu Alhamdulillah baik kemudian juga yang punya komentar banyak kaitannya dengan film G30 SPKI ini selamat malam mas JJ Rizal malam kami tidak menggunakan anda sebagai sejarawan Betawi begitu ya tapi anda cukup kencang juga untuk menyuarakan film G30 SPKI ini sendiri kenapa menurut anda anda juga cukup konsisten begitu loh melihat film G30 SPKI ini ya seperti judul hari ini menurut saya menarik ya judulnya itu diberi tanda tanya perlu atau tidak film G30 SPKI itu diputar ulang sebenarnya yang memerlukan film ini untuk diputar itu sudah tidak ada sudah tidak berkuasa yang memerlukan film ini diputar terus adalah Pak Harto kedua angkatan darah tentara dan tentara sejak tahun 98 tidak terlibat lagi di dalam politik jadi kalau kita bisa melihat film ini sebenarnya ini film tentang bagaimana negara Pak Harto yang basis kekuatannya adalah tentara itu memerlukan legitimasi dan legitimasi itu didapat melalui dari masa lalu dia harus memegang ingatan dia nggak cukup menguasai sumber-sumber ekonomi tapi juga dia ingin menguasai ingatan dan ini bergerak bukan hanya di dalam film tapi di museum di nama jalan di monumen-monumen di upacara-upacara jadi kompleks sekali ya cuma yang jadi rame sekarang ya filmnya saja monumen-monumennya kan tidak nama-nama jalannya kan tidak museum-museumnya kan kalau tadi di awal saya mengatakan sebenarnya dengan pemutaran ulang film ini adalah supaya kita tidak lupa sebenarnya dengan sejarah masa lalu kita begitu kan nah problemnya kalau menggunakan kata sejarah ini masalah sekali karena kemudian kalau diperbandingkan dengan perkembangan historiografi atau penulisan sejarah disiputar 65 maka ini akan bermasalah bermasalahnya dimana bermasalahnya adalah film ini istilahnya Bung Hatta itu lebih banyak dihtungnya daripada warnheadnya dihtung maksudnya sesuatu yang dibuat-buat daripada sesuatu yang benar warnheadnya nah ini yang saya bilang kalau orang lupa bahwa film ini selain barang seni tapi yang terutama adalah barang politik ini produk politik film ini setelah selesai tidak di screening oleh pakademisi oleh historian tidak tapi di screening oleh sekretariat negara Pak ya jadi film ini memang bukan film produk intelektual dalam artian histori gitu ya tapi produk politik Anda katakan ini bukan cerita sejarah sebenarnya tapi ini lebih kepada ini cerita yang lebih banyak story ketimbang historinya itu kalau diperbandingkan dengan perkembangan historiografi artinya riset sejarah itu banyak sekali setelah sebelum dan ketika film ini dibuat serta setelahnya apalagi setelah reformasi jauh lebih luas lagi tapi kita harus ingat bahwa sejarah-sejarah ini tidak bisa bersuara ini digesukan yang stereo hanya satu suara suara dari kekuasaan Orde Baru Tante apakah memang seperti itu film ini sebenarnya berdasarkan cerita atau memang benar-benar adanya begitu kejadian yang seperti itu kalau Tante yang sempat mengalami pembuatan film ini sendiri ya ketika itu ketika kami membuatnya itu semua berdasarkan fakta yang tertulis dan yang diketahui oleh umum oleh se-Indonesia bahkan sedunia di Cornell, di K-Papers juga begitu nah itulah yang diketahui jadi Mas Arifin membuatnya berdasarkan fakta tersebut fakta itu didapatkan dari? ya dikumpulkan dari mana-mana dan dirangkumkan oleh dikbut ya dalam hal ini Pak Nuguru Honoto Susanto jadi mereka yang mengumpulkan itu memang film ini ditargetkan kalau mau dibilang sebuah pesanan untuk membenci PKI untuk menggambarkan dengan betapa dahsyatnya PKI jadi benar ini ada pesanan sebenarnya dalam film oh iya setiap film juga ada pesanan pesanan dari produser kan pasti begitu dan dia produsernya negara Pak Harto jadi itulah targetnya memang begitu untuk supaya generasi berikutnya seperti Anda bisa tahu apa yang terjadi malam itu gitu oke artinya dalam film itu sendiri pun apakah memang benar ada kalau tadi dikatakan ya pesanan pesanannya adalah produsernya adalah negara tapi apakah memang benar ada sebuah tekanan sebenarnya dalam pembuatan film ini sendiri oh Mas Tarifin tidak tertekan Mas Tarifin itu adalah orang yang hanya akan mengerjakan sesuatu yang dia yakini dan dia sangat bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan karena dia membuatnya itu dengan kasih semua filmnya dengan kasih dengan cinta pada bang khusus ini cinta kepada bangsa karena lagi-lagi seperti saya tadi bilang bahwa ini untuk generasi penerus supaya mengetahui bahwasannya kemudian tahun 2000 terungkap beberapa fakta ya kita sayang sekali waktu itu yang forensik misalnya tidak berani mengungkapkan bahwa tidak ada penyiksaan general padahal dia tahu bahwa menurut forensiknya tidak ada jenazah itu rusak konon di tahun 2000 ya diungkapkan bahwa itu karena tekanan selama lima hari dalam kubang itu ya dan tidak ada penyiksaan tidak ada itu mata dicongkel atau alat kelamin dipotong tidak ada dan memang Mas Tarifin tidak membuat itu Mas Tarifin juga pakai hati nurani dan otak juga bahwa apa iya sih ada orang sekejam itu akan mencongkel mata dia nggak percaya dia nggak bikin Garwani juga katanya pesta pora seks segala macam dia nggak bikin dia cuma bikin Garwani itu nyanyi-nyanyi dan dia mengikuti rama nyanyinya kan genjer-genjer dia nggak dia nggak percaya ada pesta seks nggak mungkin nggak relevan soalnya itu begitulah kira-kira artinya memang tidak sepenuhnya teraplikasikan dalam film begitu ya tetap digambarkan secara logika juga iya logika dan hati nurani Mas Tarifin karena ini kan untuk sejarah untuk diketahui anak-anak kan jadi ya ya begitulah jadi kalau sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya film ini tidak benar seutuhnya loh dalam film G30 SPK ini ya itu yang saya bilang bagian itu aja dan rokok rokok itu padahal kami sudah bertanya kepada Pak Syam dan Pak Syam itu sayang sekali tidak menambah pengetahuan info ya dia selalu bilang iya iya nggak tau iya gitu ketika ditanya apakah kena untuk kebutuhan acting diperlukan kan ada gesture-gesture yang tertentu kan dari orang itu iya tanyakan apakah Pak Aidit itu merokok iya seperti biasa seperti orang-orang yang suka merokok gitu katanya gitu bikinlah eh ternyata tidak merokok menurut Iwan saya kenal Iwan waktu saya masih mahasiswa ketemu kami di Gambir dia bilang mas ayah saya tidak merokok kata Iwan waktu itu jadi itu saja yang Mas Arifin pikir aduh itu saja yang Mas Arifin sesalkan bahwa aduh tapi itu pun gambar itu untuk secara filmis ya itu nggak diperlukan asapnya kan dramatis dan memang klisye tapi kalau orang lagi genting keadaan genting dan merokok kan gitu gitu kira-kira secara garis besar atau secara garis lurus ditarik bahwa film ini memang sudah sesuai berdasarkan fakta iya Mas Arifin nggak mungkin membuat sesuatu yang yang tidak yang tidak dia yakini dan yang dia ragu-ragu gitu nggak mungkin benar begitu ya om ya ragu-ragu dia nggak bikin kayak congkel mata itu benar begitu ya om ya iya jadi film ini adalah film cerita bercendikan sejarah bukan sedang menulis sejarah karena film cerita dibatas oleh waktu itu dan macam-macam jadi tidak mungkin semua fakta secara itu masuk ke situ oke tapi fakta pokoknya yang penting itu tetap ada yaitu bahwa pada tanggal 30 September malam atau pagi itu terjadi penculukan jenderal dibunuh dan dikubur di apa itu luang buaya itu fakta banyak dokumen tentang hal itu nggak bisa dibantah itu oke baik kita tutup sampai disitu lebih dahulu kita harus break kita lanjutkan kembali pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih